Setelah sebanyak 3.400 orang petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia di Kabupaten Bengkalis menerima vaksinasi COVID-19 tahap kedua tahun 2021. Setelah sukses melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama, pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali melaksanakan vaksinasi tahap kedua untuk petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia. Vaksinasi masal yang dilaksanakan tahap kedua ini disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini dilaksanakan selama 5 hari ke depan. Selain itu pemerintah Kabupaten Bengkalis menargetkan 3.400 orang yang akan disuntik vaksinasi COVID-19 pada dosis kedua ini. Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkalis Imam Subci mengatakan vaksinasi COVID-19 pada tahap kedua ini pemerintah setempat fokus pada pelayanan publik serta lanjut usia. Sementara itu vaksinasi ini selain dilaksanakan di Vihara, Hok Angkyong, juga dilaksanakan di Puskesmas. Ini merupakan vaksinasi tahap kedua, terutama ditujukan kepada petugas pelayanan publik, lansia. Mungkin kalau masih ada masyarakat umum yang vaksinasi, silakan. Jadi ini yang tahap kedua, tahap kedua sasarannya sekitar 3.400 sampai 4.000. Mungkin dalam satu hari kita bisa sekitar 800 orang yang amat kita vaksinasi. Dengan dilaksanakan vaksinasi COVID-19 ini diharapkan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkalis bisa menurun. Jasrul, TV Riau melaporkan.